Wah, kalau udah masuk di oleh-oleh ini, kita rasanya pengen beli semua, ya. Tapi kita harus fokus nih, kita akan review apa hari ini, ya. Kita akan review satu oleh-oleh yang terkenal banget deh di Bandung. Dan, waduh, pokoknya kalau nggak beli ini nih, kayaknya belum ke Bandung. Ini nih namanya. Nah, Bandung Makuta. Halo, kan. Halo. Ya, mantap. Kan, Makuta itu apa aja sih, kan, rasanya? Untuk rasanya. Nah, kan, ada berapa rasa sih, kan, Makuta? Satu, satu. Ada lima? Ada lima. Lalu, sih, kita ada sembilan. Oh, dulu ada sembilan. Ini sudah rasa apa semua. Ini pokoknya rasa yang sering dipesan, gitu, ya. Wih, pemirsa. Wah, kita belanja nih, ya. Kita belanja Makuta. Ini loh, oleh-oleh kota Bandung yang laris banget tuh. Mantap, nih. Kita akan review semua. Semua rasa. Nah, sebelum semua rasa yang ini kita akan coba, ya. Ini kita kenalin dulu nih. Ini produk barunya Makuta. Namanya Little Makuta. Little Makuta itu terdiri dari, Nah, kue-kue yang kecil-kecil begini ada enam kisis, ya. Ada enam. Tapi, jangan dikira, kue ini tipis. Coba kita angkat, ya. Kita cobain yang keju. Tuh, lihat, ya. Tebel, ya. Kalau sepintas, kalau dia di dalam sini seperti pie. Tapi waktu diangkat begini, Lihat. Tebel banget, ya. Dan, ini berat banget. Artinya di dalamnya, Ini padat. Di dalamnya padat, ya. Kita langsung coba aja. Terus kita langsung coba. Ini yang Little Makuta, ya. Oke. Hmm. Hmm. Itu rasa kejunya. Penuh. Keju. Benar-benar keju, ya. Terus kalau digigit. Lembut. Ini nih. Tuh. Wah. Kita coba lagi, ya. Ya. Emang benar. Makan satu ini, Bisa kenyang. Setengahnya aja. Udah penuh, nih. Keju. Ya. Tambah cream cheese-nya. Benar. Setengah aja ini udah kenyang. Enak nih, minta ampun. Daripada nanti kita gak bisa nyiipin yang lain. Kita tinggalin dulu segini, ya. Kita tinggalin dulu segini. Hmm. Ini ada coklat dan ada stroberi. Kita cobain coklatnya dari sini, ya. Coklat. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Nah, pemiksa. Di sini juga ada yang unik, ya. Di dusnya ini. Ada seperti koran gitu. Dan bisa dibaca-baca. Ada. Ini adalah endorsement ini. Ya. Claudia Cynthia Bella. Dan di sini ada ceritanya. Sambil makan sambil ngeliatin ceritanya. Nah, ini adalah yang coklat, ya. Kita akan coba ini. Waduh. Dipotong ini lembut banget, ya. Lembut banget, loh. Coba kita lihat. Makuta itu tebelnya segini, dong, Irsa. Nah. Lihat. Tuh, lihat. Tebelnya segini. Ya. Ini yang coklat. Kita coba. Kotong, ya. Saya agak. Nih. Gimana kalau kotongnya pakai gini aja? Wah. Mantep, nih. Mantep, nih. Kalau nggak pakai. Kalau ini aja gimana, nih. Kalau sepintas sih bolu, ya. Kalau dilihat sepintas bolu. Apa bedanya yang diputar dengan bolu yang lain? Gimana? Hmm. Jelas beda. Jelas beda. Lihat. Oke. Coklatnya padat. Kemudian, bolunya lembut banget. Lumer. Kalau kita gigit. Lumer. Enak. Itu menghiasi mulut kita. Jadi, memang pantas aja sih, Makuta ini menjadi rimadona sekarang di Bandung. Ya. Kalau ke Bandung, ini tip apa? Tip Makuta. Makuta ini banyak dilindukan. Karena apa? Lihat deh. Struktur kuenya itu, ya. Tuh. Coklat. Kalau dia bilang coklat, bener-bener coklat, nih. Di dalamnya. Jadi, enggak bohong. Kalau dia bilang, ini rasa coklat. Bener-bener rasa coklat. Jadi, perpaduan antara pastry yang di samping-samping ini, ya. sama bolunya di tengah itu. Prim cheese-nya. Bolu, prim cheese. Wah. Ini yang ngangenin. Ya. Yang ngangenin dari Makuta itu ini. Ini yang itu lembut banget. Terima kasih telah. makanya kita gak berani makan banyak dulu untuk review produk ada yang unik ya, rasanya itu kalau strawberry, keju, coklat itu udah biasa ini ada rasa lemon, nah itu yang mau saya coba dari tadi ini rasa lemon nih ya, kita cobain ya, gimana sih rasa lemon, gitu unik gitu, ada kue rasa lemon, waduh, bikin penasaran ya, bikin kepo gitu, gimana sih rasanya ini adalah rasa lemon, nah kalau kita lihat disini memang isinya tuh berlapis-lapis ya, gitu jadi ada lapisan cream cheese-nya dan ada bawahnya bau mulutnya, kita akan cobain ya siapa penasaran, udah tadi pengen nyobain yang asal lemon wah wangi lemonnya ini bikin segar enak 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 Uyuh 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 Makuta ini bikin Bikin susah ngomong Tapi Pengen makan Susah ngomong tapi pengen makan Memang Kue yang satu ini Khas banget Uyuh Uyuh Ini nih rasa lemon Hmm Rasanya itu bikin kaget Keju Cheese cream Cheese cream ya Kemudian ditambah dengan lemon Bikin kaget rasanya Makanya disebut nih kue keju lembut Makuta itu adalah kue keju lembut Karena isinya keju semua Oke Pemisah Kalau mau Makuta Datang aja ke oleh-oleh Oleh-oleh Bandung itu dimana Jalan Dago Nomor 138 Jalan Insinyur Haji Juanda Dago Nomor 138 Bandung Datang kesini Langsung ketemu dengan Makuta Kita beli Harganya tadi udah tau Buat oleh-oleh Mantap Cut Kering sini kering kasih tau sayang kering Apa ada XL nya gitu Bisa Bisa Jadi Baru keada XL Waaah Waaah ketauan deh Baju Minjem Yeaaah Cut Nah Kita nih sekarang Ya Ada di Bandung Hahaha Ya iya dong Di Bandung ya Ini nih Ini Oleh-olehnya Bandung yang Laris banget Ya Nih Baca nih Cuma kamu yang bisa bikin aku-kamu setanam mati Waaah kata siapa Kata dia nih Tapi bukan ke Anda Saya Ataupun siapa Maksudnya adalah kesini Nah Hahaha Ini nih maksudnya Jadi Makuta ini Ini yang bikin kami Ya Banyak Macem-macem rasanya Ya Ada yang Choco Cheese Ada yang Koyong Ada yang Macem-macem Kita akan cari tau Kita akan review Buat kamu yang gak tau tuh rasanya Makuta seperti apa Kita akan review Buat kamu yang udah tau Kamu akan mengenang lagi rasanya Hahaha Oke Jom Kita akan review Makuta sekarang Sekar Nah Ya Ada yang unik ya Rasanya itu Kalo Strawberry Keju Coklat Itu udah biasa Ini Ada rasa lemon Nah Itu yang mau saya coba dari tadi Ini rasa lemon nih Ya Saya cobain ya Gimana sih Rasa lemon Gitu Gitu Unik gitu Ada kue Rasa lemon Waduh Bikin Masaran ya Bikin kepo gitu Gimana tuh rasanya Ini adalah rasa lemon Nah Kalo kita lihat disini Memang isinya tuh Berlapis-lapis ya Gitu Jadi Ada lapisan kunci sini Dan ada Bawahnya Bolunya Kita akan coba Cepat Saya penasaran Nanti pengen ngebaik Yang seleng Pernah 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 Terima kasih.